maaf tadi setelah dunia itu ada alam apa kubur sebelum pindah ke akhirat pertengahannya ada alam kubur ini lihat sini kalau orang sudah selesai di alam ini maka Allah wafatkan setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut siapa yang bawa maut namanya malakul maut kalau malakul maut sudah bawa maut maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini apa dalilnya Ustaz Quran surah 32 ayat yang ke-11 paling kanan sebelah bawah kata Allah katakan Muhammad kepada semua umatmu setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya datang maut makanya orang yang belum meninggal yang belum dicabut namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama ada yaknya ada taknya yaknya ada tasdidnya begini mait kalau ada tasdid berarti-artinya CM calon meninggal diantum jangan tersinggung kalau dikatakan maitnya Iya sama dengan Ustaz Iya innaka mayitun wa innakum mayitun engkau mayit mereka pun mayit engkau akan wafat mereka pun wafat cuman Allah membedakan waktu-waktu wafatnya barangkali tidak sama semuanya bisa antum duluan saya belakangan mungkin aku mungkin juga ditukar jangan salah bisa ditukar saya belakangan antum duluan bisa ganda-ganda bedanya Ustaz ya sudah saya duluan bisa setelah antum dipakai tasdid kalau datang maut maut datang maut lewat malakul maut maut ini mengambil nafas diambil tasdidnya nih ambil katas bagito diambil sesuatu yang tenang dalam bahasa Arab disebut dengan sukun sukun itu tenang alamatnya sukun bulat bulat dalam ilmu logah bulat jadinya hilang tasdidnya baka kalau mayit itu artinya nyawanya sudah tidak ada mayitun masih ada nyawa diambil malakul maut jadi mayitun nih alam kubur begitu pindah ke sini datang malakul maut dicabut nyawanya maka diwafatkan ditinggalkan dunia ini maka orang mengatakan telah meninggal dunia artinya apa ditinggalkan dunianya lihat sini fokus karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia lain tempatnya lain keadaannya maka lain pula bekalnya jangankan alam kubur beda tempat di dunia saja sudah beda keadaannya Anda orang Indonesia ingin datang ke Malaysia kalau bekalnya tidak ada Anda bawa tidak akan mungkin Anda bisa masuk apa diantara bekalnya ada paspor yang mesti di-stempel begitu masuk imigrasi pergi lebih jauh lagi misalnya saya pengen ke Australia maka anda harus ngajukan untuk mendapatkan visa lebih jauh ke Amerika visanya bisa lebih sulit lagi maka bagaimana dengan alam kubur yang sifat keadaannya beda dengan dunia makanya bekalnya pun tidak akan sama jadi kalau anda cuman mengumpulkan bekal dunia maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia maka orang mengatakan meninggal dunia maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya nih maaf ya jam dunia baju dunia handphone dunia gelas dunia jadi semua yang kita dapatkan di dunia rumah yang luaskah mobil yang mewahkah pakaian yang glamorkah kalau sudah meninggalkan semua alam dunia dunia itu maka hilanglah semua yang kita kenakan habis semua kita tinggalkan walaupun anda koleksi yang bagus-bagus tetap tidak akan pernah dibawa jangankan anda yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan silahkan cek anda punya koleksi mobil paling bagus apakah saat wafat dikuburkan dengan mobilnya tidak Anda punya handphone paling mewah kenangan tingkat tinggi di handphone itu suka dipakai bikin status tentang hadis tentang ayat tentang taksir tiba-tiba ketika akan wafat anda wasiat kepada istri anda tercinta mama ini handphone kesayangan papa handphone bekal ibadah tolong kalau meninggal kuburkan dengan handphonenya kalau memahkangan biskola aja tuh ayah mereknya mengkulu villa nikmat di dunia tapi apakah ketika masuk ke alam kubur di bawah tidak selesai maka bagian pertama anda mesti sadar ini yang mau saya sampaikan dan dari sini saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan kita mesti sadar teman-teman sekalian pertama kata Allah kita akan wafat antum akan meninggal wafat 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 ketika anda sadar anda akan wafat meninggalkan dunia ini maka anda mesti paham udah punya bakal belum untuk pulang dan punya persiapan belum jangan-jangan ada sibuk menyalahkan rumah dunia anda begitu padam listriknya sibuk telepon PLN telepon ini telepon itu masuk alam kubur nggak ada cahaya mau PLN mana yang dihubungi PLN yang datang melekat muka eh menerbuka siapa Tuhan siapa Nabi apa kita pun PLN gelap gelap dan gelap karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya maka mohon maaf dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini bahkan ada yang saking takutnya malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya muncul koran surah ke-8 ayat ke-50 kata malaikat kamu ini susah banget pulangnya maka dipukulin oleh malaikat pukul 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 teman-teman karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia maka anda tidak akan menangani semua cahaya dunia ke alam kubur maka saya ajakkan anda pada malam ini coba ayo kita berubah tolong fikir baik-baik tidak akan ada yang lembadi dan besok pun tentu hidup saya cuma mau tanya sebentar karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal makanya tidak siap untuk mudik tuh lihat Ramadhan tuh tak sebentar lagi tersisa tinggal 2-3 bulan ke depan datang bulan Ramadhan begitu di ujung Ramadhan orang semua siap-siap mudik demi Allah saya katakan saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan saya tanyakan pada sementara orang yang tidak mudik saya tanya kenapa nggak mudik Ustadz nggak ada bekal dunia saja tidak tidak punya bekal malu mudik tidak punya bekal susah mudik tapi yang punya bekal oh dia nyari sebanyak-banyaknya begitu sebelum merangkat tiba waktunya raya dia siapkan bahkan ada yang kemudian mencari motor terbaik motornya Honda bebek bekalnya singa motornya bebek bekalnya singa karena bekalnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat kendaraannya kendaraan kecil motornya tidak modifikasi tambah lagi pelepah pisang tambah lagi dus satu apa yang lain lagi mumpuk semua di belakangnya dituliskan kemudian tulisan aku pulang saya jemput ya luar biasa kenapa karena tahu dia punya bekal untuk pulang dan yang di kunjungi pun diumum aku mau pulang maka yang disana menyiapkan segala pelengkapan untuk menyambutnya pulang silahkan cek begitu tahu akan ada yang pulang unik maka rumah dicet makanan dia ada-adakan semua dimunculkan bahkan yang tidak ada pun menjadi ada coba setahun sekali luarnya kompan dalam nyarang-nyarang anda pun begitu jadi kalau dunia saja punya sifat unik maka akhirat pun demikian orang-orang yang punya petanya cuman dunia saja maka selesai hidupnya disini kata Allah nih saya berikan gambaran yang visinya cuman sampai sini maka saya berikan semua penikmatan dunia seperti yang dia inginkan tapi begitu selesai ini ditanggelamkan di alam kubur sampai ke dalaman yang paling dalam turun ancaman Allah tidak menginginkan semua manusia larut disini tapi kata Allah saya tidak maksa ini saya berikan gambaran kepada anda kata Allah turun soal kumasa kata Allah hei yang temanku sibuk dengan dunia suaminya sibuk cari harpa itu lagi itu lagi itu lagi istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya cuman membicarakan harta suami sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja tidak ada manfaatnya cuman ngobrol cuman dibah cuman macam makanya ketika menyebutkan kalimat saling celak saling ngobrol menggunakan tak marbutah tak marbutah menunjuk pada perempuan muslim laki-laki kalau ingin jadikan perempuan tambah tak di ujungnya muslimah mu'min laki-laki perempuan mu'minah soim laki-laki perempuan makanya kalau ada laki-laki suaranya sedikit gemulai saja itu akan kehilangan sifat wimbawanya Nama siapa Nia Nama Nia Nama Nama Nia Nia Nama Nia